hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai seputar blogger ya jadi kita akan mencoba melanjutkan bahasan tentang blogger eh yaitu kita akan mencoba membuat sebuah tampilan atau mengganti sebuah tema website kita yang sudah kita buat menggunakan layanan blogger jadi mengganti tema ini tujuannya ya kita supaya lebih eh bagus untuk tampilannya kemudian keren juga dan mungkin menarik bagi pengunjung ya jadi untuk selanjutnya kita akan coba buka yang pertama ya situs blogger.com untuk kita coba membuat sebuah blog yang kemarin ya di sini kita akan lanjutkan di catatan kakak untuk di sini kita bisa lihat ada tampilan yang sudah dimuat kemudian kita akan coba lihat dulu blog yang sebelumnya kita buat di catatan kakak kita.blogspot.com ya jadi sebelumnya kita sudah membuat artikel juga ya jadi tampilannya kurang lebih seperti ini temanya dan untuk temanya di sini kebetulan ya masih simpel sekali namun untuk dari segi eh kebaruannya di sini udah tergolong eh minimalis dan baru ya karena di sini juga ada support untuk tampilan di handphone ya jadi di sini udah bagus sekali ini juga ya namun untuk selanjutnya saya akan coba mengubah tampilan ini website ini agar terlihat lebih keren ya kalau menurut saya dan untuk temanya juga di sini kalian bisa sesuaikan untuk template-nya ya masing-masing sesuai dengan tema tentang website kalian misalkan disini saya akan tujuannya membuat sebuah website dengan tema ya seperti portfolio ya di sini ataupun bisa seperti artikel-artikel di Instagram tampilannya ataupun di Facebook ataupun di website-website yang sudah besar ya untuk template-nya disini saya akan coba unduh atau cari dulu kebetulan disini sudah saya historikan disini ada sebuah template blogger yang kebetulan saya coba pernah search dari situsnya gahost.co.id ya kita coba buka karena saya lihat-lihat template yang ada di sini juga sudah cukup menarik dan bagus dan juga responsif tambahannya gratis pula ya untuk template blogger ini jadi template-templatenya kita bisa lihat ada banyak sekali macamnya di sini ada 30 lebih template-template responsif yang kalian bisa pilih ya Nah di sini saya sudah coba banyak sekali template yang di sini juga sudah saya coba gunakan yang sebelumnya juga di sini saya membuat sebuah website misalkan disini saya akan coba pakai template yang sudah saya coba juga lumayan ya tata cara bagaimana cara menempelkan atau menerapkan ya template yang sudah kita download ke website kita yang di blogger jadi kita download dulu salah satunya yang kemarin saya download itu adalah yang ini misalkan yang tema Martin karena disini temanya blogger fortepolio yang artinya bisa memberikan kesan dan mengenalkan siapa sih pemilik blogger ataupun bisa kita apa ya misalkan menampilkan foto atau karya terbaik yang anda miliki ya jadi situs pribadi ya bukan komersial kalau yang lainnya juga bisa komersial itu bersifat informatif ya nah disini juga saya akan coba buka dulu di download kalau tidak salah juga di folder download saya sudah ada sebenarnya disini ini ada Fiori download ya kita download aja langsung kita tunggu ada dua kan tuh free satu berarti sudah ada sebelumnya sebenarnya cuma mungkin kita akan dan coba terapkan bersama-sama apabila masih ada yang belum eh bisa untuk bagaimana cara mengubah tampilannya website di blogger kita ekstrak dulu kemudian kita buka kemudian disini ada sebuah folder dan file-file nya jadi untuk mengganti ya mengganti template blogger yang asalnya seperti ini misalkan orang menarik atau gimana gitu ya ini tampilannya masih simpel sekali sebenarnya ada juga tema yang disediakan oleh blogger kita bisa masuk ke menu tema ya nah cuma menurut saya disini ya sama aja ya masih simpel-simpel gitu-gitu aja untuk macam-macam-macamnya tapi kalau ada yang menarik buat anda kalian tinggal pilih saja dan diterapkan ya bisa disesuaikan juga sebenarnya ada banyak sekali template yang disediakan oleh blogger nah cuma kebetulan disini belum ada yang menarik buat saya makanya disini saya akan coba ganti dan di download dari Google di sini tadi ya cari banyak sekali template blogger juga kalau kalian coba cari ya tinggal pilih saja oke kembali lagi nah untuk bagaimana cara menarapkannya disini kita akan sesuaikan dan edit HTML nya nah disini kalian kalau dilihat disini mungkin mengenjutkan ya karena mungkin disini kalian bukan dari jurusan yang sesuai atau belum pernah mempelajari tentang yang beginian ya nggak usah panik juga ya tapi alangkah baiknya juga kalau kalian paham kita bisa menarik dengan yang namanya materi HTML ya disini ataupun yang eh yang setaranya disini ada banyak sekali materinya tentang kode websitenya ya disini kebetulan scriptnya berupa XML ya jadi sebenarnya untuk mengganti tema secara custom disini kalian tinggal mengganti atau menghapus seluruh script yang ada disini kemudian menggantinya dengan script yang baru misalkan kita coba buka template nya kebetulan kita coba pakai aplikasi seperti notepad ataupun sublime disini ya disini juga ada kebetulan disini juga ada tuh Martin blogger ya sudah terbuka jadi kalian disini tinggal di copy semuanya kemudian diterapkan ke yang baru tadi ini copy langkahnya kemudian diterapkan disini misalkan ini dihapus kemudian di paste seperti ini ya kita caranya jadi lumayan mudah sekali untuk menerapkan untuk selanjutnya adalah mengecek apabila ada sintak yang error ya jadi disini juga ada beberapa template yang emang mudah digunakan dan juga sulit untuk digunakan tapi untuk mudahnya disini ada tata cara juga untuk bagaimana cara mengeditnya meskipun kalian belum begitu familiar dengan yang namanya script HTML ataupun XML tinggal coba diperhatiin jauh terlebih dahulu kalau masih ragu-ragu dalam hasil tampilannya disini jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya catatan kakak kemudian ada about engineer M.Cendo itu adalah tampilan yang masih belum di edit ya dan misalkan informasinya juga mutlak dari hasil download nah bagaimana sih untuk cara menyesuaikan juga mudah ya disini kalau kalian pahami sebenarnya jadi tidak perlu mengganti script disini tapi kalian juga bisa mengedit sendiri misalkan disini dari picture nya ini siapa ini picture si Jundo ya atau namanya disini ataupun yang tulisan-tulisan ini dengan cara kita kembali ke script misalkan ini maaf ya jadi disini ada beberapa istilah-istilah misalkan disini kalian ada error 404 kemudian ada juga yang lainnya disini untuk mudahnya sebenarnya misalkan kita akan coba terapkan ya disini terapkan dulu aja supaya kita langsung bisa lihat di tampilan pertinjauhnya disini jadi tidak perlu dari sini kita simpan kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini lumayan ya jadi sekiranya ini seperti website profesional yang bukan dari blogger ya artikelnya juga tinggal klik disini dan tampilannya seperti ini ya ada popular post ada label Facebook dan ini bisa di custom oleh kita juga ya dan bisa disesuaikan oke pertama kita akan coba custom dulu di tampilan awalnya misalkan ini Jondo aduh ini nama siapa misalkan kita akan coba mengubah nama-nama tersebut sebenarnya kita bisa cari disini istilahnya tidak perlu mengedit tag-tag HTML seperti ini karena memang kalau kita mengedit otomatis akan berpengaruh pada tampilannya ya misalkan jadi error ya jadi disarankan jangan diubah-ubah ataupun dihapus untuk tag-tag HTML tetapi ada beberapa tag juga atau istilah yang bisa kita ubah yang nantinya bisa menyesuaikan dengan tampilan yang ada disini misalkan kalau kita coba mau mengubah freelancer kemudian ada tulisan koder kita coba cari yang namanya eh karakter sang itu misalkan apa Johondo dengan ctrl F ya kita cari search John do nah disini kita bisa ubah header namenya yang ini maksudnya ini berarti kita maksudnya yang ini nah jadi kita bisa ubah-ubah ya sesuai dengan kita berlaku juga untuk template-template yang lainnya mungkin kalian download ya kita bisa ubah-ubah seperti teks yang hitam ini teks yang hitam ini berarti maksudnya adalah teks yang yang tampil di sini ya beda lagi dengan teks yang warna biru ataupun merah ini agak jangan diubah ya kalau nggak kalian benar-benar belum tahu beda lagi dengan yang disini sebenarnya kalau ini bisa kalian pahami juga ini adalah situs-situs link yang terhubung misalkan di sini ada ahrep nah ini bisa diubah ya jadi kalau ini bisa diubah ataupun disesuaikan dengan situs ataupun link milik misalkan di sini Facebook milik kalian linknya ya milik kemudian YouTube kalian kemudian Twitter kalian yang punya misalkan kita akan ubah dulu misalkan ini header namenya misalkan saya di sini kasih contohnya kakak kemudian kita simpan satu saja misalkan maka otomatis jondonya berarti jadi kakak ya kemudian yang lainnya ini misalkan masih dikontrol F misalkan yang tadi nah yang ini tadi misalkan kalau punya situs YouTube nya misalkan saya coba ke YouTube saya ke channel saya sendiri misalkan Hai jadi kita bisa channel kita sendiri itu misalkan kita ke mana sini ya ini kita bisa di copy ya Hai ini ya misalkan diterapkan disini untuk channel YouTube no itu dan lain-lain kemudian disini juga ada tulisan M jendul web designer nah berarti ini merujuk kepada teks yang ada disini ini jadi disini kita bisa edit juga misalkan kita coba Hai Oh misalkan dari mana Hai Oh ya Salam dari sikmalaya bukan Jawa Barat mungkin ya kemudian ada dia bisa kalian ubah ataupun di custom ya ini tulisan UI EX desainnya juga kalian bisa sesuaikan seperti itu ya untuk teks-teksnya kemudian seperti link-linknya kemudian kalau foto berarti disini ini merujuk pada ini ya foto jondol berarti kalian bisa analisis bahwa fotonya itu adalah yang ini tah ini sih untuk fotonya saat kita bisa ubah dengan mencari sebuah picture kemudian di pastikan disini ya misalkan saya akan coba eh kasih foto yang mana membuat Wah ini dikoro kaka kita akan coba foto ini kemudian kita open new tag ini kita copy kemudian kita juga bisa terapkan di link disini kemudian di seperti ini kan dan disimpan dan akhirnya disini kita kalau masih belum tersimpan mungkin jadi kalau ada kegagalan juga kalian bisa mengedit sendiri ya Iya seperti ini gitu ya Widih Ricardo kakak untuk adresnya juga kalian bisa telusuri misalkan adres address nah disini ya kalian coba custom misalkan di mana akan mengarah ke sini saya akan disini untuk situs saya sendiri adalah catatan sempat aja terlebih dahulu dan dibuktikan bahwa yang tampilan ini kita bisa edit dan hasilnya seperti di bawah ini ya ini juga tinggal kalian sesuaikan Oh ya seperti ini Oke ini cukup bagus sekali untuk tema yang bertemakan portfolio tapi kalau beda style dengan saya mungkin kalian bisa download lagi template yang serupa kalau sudah disini tinggal sesuaikan lagi nanti ya Oke mungkin saja seputar bagaimana cara mengubah tampilan atau tema di website kita yang menggunakan layanan blogger mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati